Pemahaman-pemahaman yang berbeda Hilafiyah itu sebetulnya hal yang wajar Ada pun yang Banser ini lakukan, kenapa kok dibubarkan adalah Ketika pihak-pihak sana itu ketika berbeda pandangan Hilafiyah dengan kita Justru mereka mengkafirkan kita, mengharamkan kita gitu Padahal semuanya ada dalilnya, semuanya kita juga ada rujukannya Mas Abdel ini adalah salah satu kader ansor, dia aktif di Banser Banser Ciputat Timur Dan kemudian beliau juga punya pesantren Mas bisa ceritakan dulu, apa pengalaman terkait dengan Anda bergabung di Banser ini gimana? Banser ini jadi diri saya Oke Jadi keluarga saya itu NU Tulen Saya dulu pernah lihat foto Bapak saya Pakainya loreng-loreng, saya pikir Bapak saya itu tentara Pakainya saya kagum Itu juga di Jakarta ya? Di kampung Keluarga di kampung Keluarga di kampung, ibu saya juga pimpinan muslimat Oke, ini DNA nya sih udah Insya Allah Dari rahim sudah NU sebudernya Mudah-mudahan Gimana mas, pengalaman aktif di Banser gimana? Nah ya, saya kebetulan kuliah di UIN Jakarta UIN Jakarta Ciputat Kebetulan orang tua pada saat itu khawatir Khawatir Akan keberadaan saya di Ciputat ini karena banyak sekali Jalur-jalur atau jaringan yang lebih ke barat-baratan atau radikal Radikal Itu Extreme kanan Iya Hasil saya Pengen masuk ke Banser Banser, oke Alhamdulillah di Ciputat Timur sangat aktif Aktif Dan itu menjadi icon di Tangerang Selatan Di Tangerang Selatan Oke mas Saya mau nanya nih Kayaknya gak enak deh Kalau Banser ini dipanggil mas ini gak enak Enaknya dipanggil dan Nah nanti ini Kalau saya ngulik-ngulik tentang pesantrenya Saya panggil ustad beliau nih Dan aku Dan apa Mungkin dan Abdul itu sudah Sudah dengar lah Terkait dengan Bagaimana narasi publik terhadap Banser Betul Akhir-akhir ini Banser ini Dikatakan sebagai Pembubar Pengajian Orang yang suka jailin pengajian Betul Menurut Dan Abdul gimana nih Saya pikir Kemarin itu Kejadian di Surabaya Iya betul Dan Sebetulnya banyak juga Kejadian-kejadian yang sama Sama Oke Dan dilakukan oleh Banser Gitu Itu ada yang Tidak sepemahaman Tidak sepemahaman Dengan kita Dan juga kultur kita Kultur Saya pikir Dakwah itu ada Metodenya Ada manhajnya Dan juga ada tempatnya Iya Boleh siap Kalau Kita mau berdakwah Di suatu tempat Kita harus juga pikirkan Kita harus pahami juga Aliran apa yang dipakai Di tempat tersebut Oke Di pesantren saya Modern Umum Ada yang kunut Saya pahamin Saya hargain Tapi ketika saya yang imam Ya harus kunut Dan yang lain Harus ikutin saya Itu Salah satu Metodenya Menghargai Oke Itu Dia juga Pemahaman-pemahaman Yang berbeda Hilafiyah Itu Sebetulnya hal yang wajar Ada pun Yang Banser ini lakukan Kenapa kok dibubarkan Adalah Ketika Pihak-pihak sana itu Ketika berbeda pandangan Hilafiyah dengan kita Justru mereka Mengkafirkan kita Ya betul Kan kecenderungannya Mengharamkan kita Gitu Padahal Semuanya ada dalilnya Semuanya kita juga ada rujukannya Ada rujukannya Sepatutnya Seorang pendakwah Tidak perlu lah Tidak perlu Berbicara seperti kayak gitu Iya Sehingga ini memunculkan Rasa ketersinggungan Rasa ketersinggungan Oke Terutama kita Seorang Atau wargan hadih Wargan hadih Benar sekali Karena memang dari mereka itu Meskipun dengan nada yang Lembut Lembut Dan sebagainya Kadang kan juga memang Menyinggung Amaliah Atau kultur Dakwah NU Yang sudah lama Makanya saya sepakat tadi bahwa Harus melihat konteksnya juga Orang berdakwah itu Dan ini lagi Dan Ketika Dan Abdil ini ngomongin soal Pesantren Ini menarik ya maksudnya Apa sebenarnya yang melatar belakangi Dan Abdil ini Mengelola pesantren itu Atau kemudian Menderikan pesantren itu Nah Di keluarga saya Alhamdulillah Masih dalam keluarga pesantren Kakek saya itu Seorang Kiai Dan juga Bapak saya Kiai kampung Makanya saya bisa Dibilang Atau Banyak kebanyakan teman saya Belang Gus Aku harus Panggil Gus juga Jangan Siap Gus Karena di teman-teman Bansal ya Biasa komandan Kalau di pesantren ya Ustaz aja Biasa Kemudian Saya memang dari dulu Pengen menjadi Seorang Kiai Atau Memiliki sebuah pesantren Sehingga saya Kuliah saja di Manajemen dakwah Manajemen dakwah Padahal banyak orang Yang manajemen ekonomi Iya Saya juga belajar Ekonomi juga Oke Berarti dakwah ini Perlu manajemen juga Perlu Perlu manajemen Ya justru Dulu saya masuk Jurusan manajemen dakwah ini Saya bawa Saya akan diajarkan cerama Bagaimana Ternyata tidak Oke Ya banyak Jurusan-jurusan lain Atau konsentrasi Haji Umroh Oke Diswap Dan lain sebagainya Oke Siap Dan apa Gus ini Ini saya mau menanyakan Soal pesantren ini Takut seolah adab saya ini Oke Dan Abdil Saya mau menanyakan Terkait dengan Pesantren yang Anda Kelola saat ini Atau kemudian saat ini asuh Tadi juga menjelaskan Umum sebenarnya Umum Kalau boleh tahu Itu santrinya dari mana aja Saya mengelola pesantren Mahasiswa Dai Pesantren mahasiswa Dai Mahasiswa Dai Namanya Pesma Dai Pesma Dai Itu Di Indonesia sendiri Sudah tersebar 10 titik Oke Sebetulnya Pusatnya di Jakarta itu Pusatnya di Ciputat Siap Di Ciputat Yang dan Abdil Betul Kelola itu Itu merangkul UIN Jakarta UMJ 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 Muhammadiyah ya UNPAM PT IKI PT IKI PT IKI itu yang dekat Depan UIN Depan UIN itu ya Oke siap Nah Kenapa umum Karena Kita Bukan Berada di kampung Berada di kampung Oke Jadi semua Mahasiswa Mempunyai hak yang sama Dia Dibina Di Pesma Dai ini Jadi penghapal Quran Dan juga bisa Untuk ceramah Untuk ceramah Namanya juga Dai Pesma Dai Harus Dai Makanya saya Waktu sampean tadi bilang Pesma Dai Ini gimana ya Banser yang dikatakan Pembubar pengajian Tapi Di satu sisi Ada seorang Banser Yang itu Mendirikan pondok pesantren Dan tujuannya Menciptakan Dai Dai Saya pikir gini Kalau Banser itu Hakikatnya adalah Seorang Pejuang Pejuang Oke Pelindung Dan juga Dia penjaga Marwah Agama kita Dan juga Aku melinding loh ini Bangsa kita Justru Seorang Banser Harus bisa juga berdakwah Oke Ya Dakwahnya mungkin Kalau kita Kemarin-kemarin Lihat Atau sekarang Kita lihat Ya Dia Menjaga Seorang Kiai Ya Bahkan Ada yang bilang Ya Pasukan Banser Pasukan berani mati Tapi Takut lapar Makanya Sering diolah-olah Sering diolah-olah Ini komunitas Nasi kotak Nasi kotak Ya rendah Hingga Hingga Insya Allah nanti Banyak Kiai juga yang bilang Yang masuk surga Itu yang pertama adalah Banser dulu Mengamankan surga dulu Baru Kiainya yang masuk Ya Kalau kita mengamankan Kiai Ketika pengajian Itu yang pertama jalan adalah Bansernya Bansernya dulu Ya Itu Kiai dikelilingi Banser Maka Ya ini sebagai Bukan lucu Ini sebagai doa Ya nanti yang masuk surga Duluan adalah Banser Mengamankan dulu Ya Ini yang baru Artinya surga itu Nanti Yang masuk duluan Banser catat nih Catat ya Ini adalah doa Tapi bukan Bukan apa namanya Bukan legitimasi Ini lucu juga Dan oke Saya bisa menerima Itu pernyataan bahwa Banser memang harus Punya skill Dalam Berdakwa ya Agar kemudian Tidak selalu Banser ini Dilabeli Sebenarnya Sebagai orang yang Membuarkan Pengajian lah Karena itu yang umum sekali Betul Dan kita bisa Lihat bahwa Ada seorang Banser Yang mendirikan Pesma DAI Dan itu Banyak sekali Materi-materi Di sana yang diajarkan Selain DAI Dan kira-kira Apa Yang diajarkan Di sana lagi Di sana Programnya Atau output Para santri Ketika Belajar Di Pesma DAI Hafal Al-Quran Minimal 10 juz 100 hadis Dan juga Ceramah Kemudian nantinya Mereka harus siap Untuk pengabdi Dikirim ke Pelosok-pelosok Menjadi seorang imam Menjadi pengajar Menjadi ustad Dan sejauh ini Sudah jalan Sudah banyak Alhamdulillah Di beberapa Pelosok Ada di Riau Kami kirim Di titik-titik Yang terpencil Kami kirim Menjadi imam Menjadi khotib Di sana Seperti itu Dan itu memang Programnya ya Programnya seperti itu Apakah kemudian Itu ada periode Misalnya kamu Satu tahun nih Disini Habis itu Balik lagi ke Minimal Untuk pengabdian itu Satu tahun Setelah itu Mereka Dipersilakan Mau lanjut Syukur Yang mendirikan Pesanten Cabang Pesemadai Jadi Pesemadai Ada di mana-mana Efek dari Mendistribusikan Kadar-kadar Para santri Sejauh ini Ini kan banyak Lomba-lomba Dai di Layar kaca Atau kemudian Ada keinginan gak Untuk mengirimkan Dai-dai ke Televisi Atau layar kaca Atau justru Kemudian sudah Melebihi nih Ada Ada Santri Pesemadai ini Yang sudah Keluar negeri Misalnya Ya Kebetulan banyak juga Ada santri saya itu Yang namanya Komarudin Komarudin Oke Dia dari Cirebon Dan dia NU juga NU Ya Dia kemarin Baru saja Juara empat Untuk Debat bahasa Arab Itu di Oman Di Oman Kemudian dia Baru saja Mendapatkan Biasiswa di Tunisia Oke Dan di Tunisia Juga barengnya Sama orang-orang NU Banyak Itu ya Jadi Tunisia itu Belum ada NU nya Belum ada Banser nya Tunisia banyak Banyak NU nya Maksudnya secara Organisasi belum Sebagai organisasi Ada Ada Dan Komarudin Seling cerita Ada pengajian Gimana Ada pengajian Ada kitab Ada kajian kitab Oke siap Kemudian Banyak juga Sandri-sandri saya Dia mendapatkan Biasiswa ke luar negeri Ya tadi Ke Tunisia Ada ke Tunisia Ada juga ke Jordan Ke Madinah Ke Madinah Juga ada Alhamdulillah Alhamdulillah Cuma sayanya aja Karena saya memang fokus Melolak Melolaknya Melolaknya ya Fokus Mencetak mereka Saya cetak aja saja Ada yang bilang Kalau senior yang baik itu Bisa menciptakan Junior-junior nya itu Lebih bagus Daripada Senior nya Oke Dan Menarik sekali ya Tapi yang menjadi Pertanyaan saya itu Sebenarnya Kalau misalnya Pendistribusian kadernya itu Sudah sampai Ke Pelosok negeri Atau kemudian Ke luar negeri Saya rasa juga perlu Ada yang diisi Maksudnya gini Apa Kita itu memahami Masyarakat kota itu Ketenderungannya itu Dai-dainya Yang mohon maaf ya Yang tadi kita sudah bahas Banyak misalnya Yang membitahkan ini Dan sebagainya Apa Apa kira-kira Ada kemauan gak Dan untuk Untuk melangkah ke sana itu Ya Saya pikir ya Teman-teman atau Kawan-kawan kita yang Memiliki Kemampuan Berdakwa seperti itu Saya pikir mereka Ngajinya kurang Kurang malam Kurang jauh Ngajinya kurang malam Ya Kalau kita kan di NU Ngaji sampai jam 12 Sampai jam 1 Itu sudah biasa Sudah biasa Ya Saya pikir Ilmu itu Jangan belajar Dari satu Tempat saja Atau jadi Dari satu guru saja Banyak Madhab aja Ada 4 Masa gurunya 1 Iya Satu madhab aja Itu banyak lagi Ke bawahnya Banyak lagi Ya Dari cabang-cabangnya juga Hilafnya juga Banyak dari satu madhab Maka Ini yang harus kita Pahami Ya Mereka Kuliah Jauh-jauh ke Madinah Oke siap Dari S1 S2 S3 Pulang ke Indonesia Padahal dia Beasiswa Pulang ke Indonesia Mengkafir-kafirkan Warganya sendiri Itu Fenomena yang sering terjadi Ya Itu kenapa ya Biasanya Kayak gitu Dia sudah Berpatokan dengan Ya Keilmuan yang ada di Madinah situ Ya Atau di luar negeri Sehingga dia Tidak memikirkan Apa yang ada Apa yang sudah menjadi Kultur di Indonesia Akhirnya mereka merasa Bahwa Karena dia Belajar di Negeri Arab Dan merasa bahwa Oh Islam yang kayak begini nih Yang harus diterapkan di Indonesia Ya Padahal dulu para Para walisolo dan sebagainya Kan gak begitu Mungkin Ya Maka ini yang Yang menjadi Bahaya nanya Adalah Pembentukan hilafah Di Indonesia Nah itu Mungkin saja Tujuannya itu Nanti ke depannya Tapi ini Mudah-mudahan Tidak terjadi Kita coba lihat saja Ya Gus Baha Oke siap Beliau tidak belajar Ke luar negeri Gak pernah Cuma di pondok Pesanten yang Tradisional Tetapi ilmunya Sudah lebih Dari Profesor Bion Profesor Melebihi Kita cukup dari Negeri kita Banyak guru Banyak Kiai Banyak ulama Yang memiliki Potensi Keilmuwan yang Banyak Tidak perlu kita Ke luar negeri Kalau ilmunya Ternyata sama saja Bahkan Lebih Lebih radikal Lebih ini Pihak mereka Oke itu Itu sebenarnya Yang kita khawatirkan Sisa mausnya Kadang-kadang Dengan cap dia Sudah belajar Di negeri Arab Itu merasa Sudah paling islami Dan sebagainya Dan sebenarnya kan Banyak konten-konten Misalnya Nah ini lagi Ini ruang baru lagi Misalnya di sosial media Atau kemudian di Platform-prafam digital Itu kan Mereka itu Seolah-olah Enak banget Ngomongin soal Islam Iya Lalu tapi Di balik itu Kadang mengajak Ke hal-hal yang Sifatnya bertentangan Dengan Dengan kultur kita itu Nah Apakah di Pesmadai ini Juga kemudian Ada orientasi Mengisi Pesan-pesan dakwah Di sosial media itu Dengan Dengan gaya kita Dengan Islam yang rahma Islam yang merangkul Dan sebagainya Iya Di Pesmadai Memiliki Akun media sosial juga Akun Dari Youtube Instagram Lengkap Dan itu Pesan-pesannya adalah Perihal Usuluddin Tidak Tidak Masuk kepada Khilafiyah Kepada misalnya Kunut Perbedaan Dan ini Justru yang Yang rahmatan Lelamun Untuk lagi Seperti ini Kita Jangan bersinggungan Dengan Khilafiyah Seperti kita Diajarkan Kalau Kamu Kalau Antum summa Para santim Mau khotib Jangan Bicara Khilafiyah Oke Karena Itu yang menjadi Jamaah Bukan dari NU semua Bukan dari Muhammadiyah semua Banyak macam Dan ragamnya Dan ini Adalah bentuk Toleransi Toleransi bukan hanya Kita dengan Agama lain Tetapi Agama Islam sendiri Kita harus toleransi Adanya Muhammadiyah NU Bahkan Salaf Kita juga harus Hargai Tapi Tapi memang Kita harus punya Satu Identitas diri Yang Yang kuat Dan apabila Kemudian Dia Mengulik-gulik Amaliyah kita Ya kita harus Siap Juga Untuk Memberikan alternatif Narasi Kepada mereka Nah Makanya Saya masuk Banser ini Banser kan Penjaga Marwah Ahlusunawa Jamaah Ya Menjaga Kultur kita Ibadah kita Amaliyah kita Ya Di Betawi sekalipun Ya Betawi itu Sebetulnya NU ya Amaliyahnya Amaliyah NU Tetapi Kalau kata Komandan saya Komandan saya Di Cipirat Timur Gus Fauzul Beliau sering Berhilang Betawi itu Amaliyahnya NU semua Tapi mereka Kurang Mau mengakui Bahwa mereka Adalah NU Aku juga Beran denger Sindan itu Ada yang namanya Kadang mereka itu Ngakunya NU kultur Iya Tapi mereka Untuk masuk Ke Struktural Itu Kurang mau Mereka Dan Menjawab Tadi Dakwah-dakwah Di sosial media Kita Dipesmedai Khususnya Tentang Al-Quran Kita Sampaikan dakwah-dakwah Yang Merujuk Di Al-Quran Karena Banyak juga Isi di dalam Al-Quran itu Belum tersampaikan Belum tersampaikan Dan kadang mereka Sampaikan Cuma Ya kadang mereka Berpedoman Sampaikanlah Walau satu ayat Satu ayat Baliguan Walau ayat Dan mereka kan Apa ya Gak utuh lah Pada akhirnya Nanti Nyampe-nyanggut Ya Jadi Ya seperti itulah Nah makanya Ini harus ada Alternatif narasi Dan ini Menurut saya Ada PR Tersendiri Bagi Pes Madai Kami selalu mengajarkan Para santri itu Kuat mental Kuat mental Kuat mental Di segala Lini Lini Segala lapangan Mereka Dakwah Dimana saja Tadi kan di Pelosok Di negeri Dimanapun Dan mereka Diajarkan Harus terima Harus terima Di Pes Madai saja Mereka Sudah saling menerima Ada yang kunut Ada yang tidak Oke siap Sehingga Ketika menyampaikan Ke Jamaah Mereka masing-masing Mereka sudah ada mental Sudah ada bahan Yang harus Disampaikan bahwa Yang kunut itu Bagus Ya sudah ada dalilnya Yang tidak ada kunut juga Ada dalilnya Ada rujukannya Intinya jangan saling menjelekkan Jangan saling menjelekkan Bahkan Jangan sampai Mengkafirkan Ini dia Apa namanya Ini harus didengarkan Ini bagi Para pendengar Atau penghujat Kita Kadar Banser Yang selalu dikatakan Seolah-olah kita ini Hanya toleran Kepada agama yang lain Tapi tidak Toleran kepada Agama Atau kemudian Yang umat Islam Yang mempunyai aliran Berbeda dengan kita Padahal Siapa Dan Afdil ini Sudah menjelaskan Dengan sangat Sangat jelas Tadi Bahwa di pondoknya Dia itu Beragam Background Ada disana Dan Banyak orang Yang menilai Banser itu Dari kekurangannya saja Dia Kata orang-orang Banser itu hanya Menjaga gereja Iya Itu kan narasinya Iya Tapi Mereka gak tau Kalau kita juga Sebenarnya Jaga Kelenteng Jaga Umat agama yang lain Tapi mereka yang Bali kemarin Waktu Iya Memunculkan hanya Gereja saja Ini yang harus Dijawab Dan Para Netizen Tau Seperti itu Oke sahabat-sahabat Artinya Banser itu Toleran ke semua Agama Bahkan juga Aliran di Islam sendiri Iya Sepakat ya Dan Sepakat Oke Dan Ini Pertanyaan yang mungkin Terakhir sih Sebenarnya Saya ingin menanyakan Tentang Kenapa Banser harus Menjaga Toleransi Dan ini Perlu ditekankan Dan Kepada para Sahabat-sahabat Yang mendengarkan Disini Ya Slogan yang Selalu kita Menjadi penyemangat Ya Hubul waton Menal iman Oke siap Kita Disini Di Indonesia Bukan Menjadi Negara Islam Betul siap Tetapi Banyak sekali Saudara-saudara Kita Yang Memiliki Keyakinan Atau Kepercayaan yang lain Betul Seharusnya Yang harus kita Lakukan adalah Kita harus Menerima Kita harus Toleransi Kepada Semua umat Yang ada Di Indonesia Ini menjadi Pedoman Pasukan Banser Oke siap Kalau misalnya Ada war Takjil Biarkan Saudara-saudara Kita yang Non-Islam Silahkan Untuk Berburur Takjil Jam 3 Bahkan Bila perlu Banser Mengamankan Untuk Mereka Itu ada yang Lucu-lucu Lagi booming Lagi booming Iya Jadi Ini yang harus Para Banser Dan semua Para Nahdiin Dan terutama juga Kita umat Islam Yang rahmat Alamin Kita disini Bukan Mayoritas Memang mayoritas Tapi bukan Negara Islam Bahkan Ini dilundingi Oleh undang-undang 45 Jadi Ada 5 atau 6 Agama Di Indonesia Yang harus kita Akui Akui Sehingga Apapun Agamanya Kita tetap Indonesia Belum lagi Agama-agama lokal Itu Banyak sekali Banyak Kepercayaan Islam juga Ada kepercayaan Di Jawa Di Jawa Itu kan Banyak sekali Oke Sahabat-sahabat Kita sudah Sudah Berbicara Dan Berdiskusi Tentunya Ini agak Mencerahkan Menurut saya Setelah kejadian Di Surabaya Kemarin Dan sekarang Kita kedatangan Salah satu Sahabat Banser Yang juga mempunyai Pondok Pesantren Dan di Pesantren Itu Mengajarkan Banyak hal Dan menerima Semua kalangan Di sana Misalnya dari Muhammadiyah Bahkan Termasuk Tentunya saja Juga dari NU Bagi saya Ini sebuah Sebuah Kesempatan Sebenarnya Untuk menyampaikan Kepada Pihak-pihak Yang tidak Mempercayai Banser Juga Tidak Apa ya Tidak Membubarkan Pengajian lah Kita Karena kita Juga mau Mencetak Dai-dai Sebetulnya Kita bukan Membubarkan Pengajiannya Kita Pengajian Di NU Wah kita Jaga terus Dan Kalau Muludan Pengajian Rajaban Pengajian Bahkan Sering banget Kita bukan Pengajiannya Yang dibebarkan Tetapi Isinya Isi dakwah Yang disampaikan Kemarin Mungkin Tidak Kurang tepat Ya tidak tepat Dan Bersinggungan Dengan kultur Yang ada Di tempat tersebut Saya pikir Yang kemarin Sudah clear Karena sebetulnya Itu kesalahpahaman Juga Miskomunikasi Dan kemudian Media Yang bukan Dan lagi-lagi Banser Yang Yang kena Tetapi Bukan menjadi Kelemahan juga Artinya Setelah Kejadian Seperti itu Banser Tidak menjadi Lemah Betul Ya Bahkan Orang Warga NU Semakin Kuat Bahkan Semakin Kuat Masa Kayak gini Aja Kita mundur Gitu kan Udah Beberapa Kali Kita ini Banser Pantang Mundur Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan Abdel Sudah Bergabung Bersama kami Dan Berbagi juga Tentang Pondok pesantrenya Yang sangat Luar biasa Menurut saya Dan ini Semoga Menemani Sahabat-sahabat Dan Abdel Terakhir Apa yang ingin Disampaikan Kepada Sahabat-sahabat Banser Atau Kemudian Masyarakat Luas Yang nonton Video ini Ya Mudah-mudahan Ini Di bulan Ramadan Ya Kalau Tayanya Di bulan Ramadan Ini Tampil Di Ini Pas Ramadan Kita Harus Hargailah Kayak Ada Saudara-saudara Kita Di Muhammadiyah Puasanya Lebih awal Itu Memang Perbedaan Perbedaan Yang Sudah Lumrah Dari Dulu Sudah Lumrah Dan Tidak Perlu Dipertentangkan Tidak Perlu Menjadi Perdebatan Atau Nantinya Konflik Banyak Sekali Yang harus Kita Pahami Disini Kita Sebagai Umat Islam Atau Warga Negara Indonesia Kita Harus Sama-sama Menghargai Menghormati Apapun Kepercayaan Kita Apapun Keyakinan Kita Termasuk Juga Keyakinan Orang Lain Betul Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima